PEMBICARA 1 Atau tidak ada yang salah Kalau kita melihat ada sesuatu Di masa lampau penerapannya kurang tepat Lalu kita berusaha untuk memperbaiki Dengan koridor yang diizinkan oleh undang-undang Kan gitu kan Saya pikir bukan tujuan kami juga disini Untuk menyalahkan siapa-siapa Tapi kita dalam rangka Untuk mencari keadilan Kan sangat ironis Kalau betul yang terjadi Apa yang kita dengar Kenyataannya sekarang ada tujuh terpidana Yang masih mendekam Di penjara seumur hidup Apa ini kita mau biarkan Ini kan menjadi pertanyaan Kalau memang betul Saya pikir belum terlambat lah kita lakukan Keberadaan Pradi Ya kami Sesuai dengan arahan ketua umum kami Kepada tim Bahwa kami akan berusaha Untuk menegakkan Ya kami berusaha semaksimal Semampu kami lah Untuk mengembalikan Kalau memang tidak bersalah Ya harus katakan tidak bersalah Kita koreksi gitu Mbak Fredrik Intinya ini Tidak mau menyalahkan Tapi mengoreksi nih Sangat ironis Kalau benar Tujuh yang terpidana ini Tidak melakukan kesalahan Yang saya harus ingatkan disini Kita boleh simpati Misalkan Dawa tujuh Atau delapan kan Meskipun sudah dihukumkan Tetap sudah dihukumkan Delapan terpidana tersebut itu Bisa dipulihkan Bila mereka terbukti Tidak terlibat Namun jangan lupa Dua korban ini Bagaimana nasibnya Jangan membiarkan Dua korban itu Mati sengsara kan Bukan hanya Segedang membebaskan orang Kemudian ditangkep siapa Ya itu PRnya polisi Untuk mencari siapa pelaku Bukan masalah ini Makanya sekarang kan Kita terlalu dini Mengatakan bahwa Ini sesat atau tidak sesat Karena Ingat Pekara ini sudah diperiksa Oleh pengadilan Oleh pengadilan tinggi Oleh makam agung Dalam hal ini Janganlah kita dalam hal ini Melecehkan institusi Kan kita hormatin mereka Upaya hukum sudah ada Dalam hukum kan Silahkan ngajukan PK Kumulkan novum Sebanyak-banyaknya Kalau bisa buktikan mereka itu Tidak terlibat Alhamdulillah Kan gitu Tetapi jalan lupa loh Karena ini Korban ini bagaimana nasibnya Karena pekara ini Gak bisa diperiksa dua kali loh Berarti mereka itu Akan menjadi korban Yang tidak ada pembunuhnya Yang tertangkap Itu PRnya Aparat kepolisian Salah 76 itu sudah jelas Itu gak mungkin Bisa sidang dua kali Baik Saya mau ke Mas Teguh Dan Mas Pram Terakhir ini Mas Pram Mas Teguh Jika seandainya Teman-teman Anda Di penjara saat ini Bisa menyaksikan Atau Somehow bisa sampai Pesannya nanti Apa yang ingin Anda Sampaikan Ke teman-teman Anda Yang di penjara Akibat Pernyataan Mas Pram Mungkin bisa disebut Ini bisa dilihat Ke arah kamera disana Masih ingat Tapi sungguhnya itu bukan Yang sebenarnya Itu suruhan Diarahkan Mas Teguh Eka Koreksi Keterangan itu Benar-benar bisa terwujud Dan tim kuasa hukum Juga bisa menempuh Proses hukum selanjutnya Dengan peninjauan kembali Dengan tentunya Mengumpulkan bukti Yang baru Baik Mas Teguh Terima kasih sekali Untuk waktunya Mas Pram Terima kasih untuk waktunya Mudah-mudahan Apa yang Anda lakukan Bisa membuahkan hasil Untuk teman-teman Anda Yang saat ini Menjalani hukuman Seumur hidup Baik Bapak-bapak Terima kasih untuk waktunya Pak Ruli Pak Pak Fredrik Terima kasih Pak Ruli Terima kasih untuk waktunya Dua sisi malam hari ini Saya akhiri Kita jumpa lagi Pekan depan Saya Dwi Anggi Selamat malam Sampai jumpa